Hasil sementara, pertandingan semifinal, Ekspora, Indonesia International Challenge. Di semifinal Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil lolos ke final. Usai mengalahkan sesama pemain Indonesia, Tegar Sulistio, dengan skor 21.9 dan 21.18. Sementara itu, Krishna Adi Nugraha, harus kalah dari Tunggal Putra Sri Lanka, Viren Neta Singhe, dengan skor 21.17, 7.21 dan 15.21. Di semifinal Tunggal Putri, Gabriela Meilani Moninka, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Lohsinian Happy, dengan stride game 21.17 dan 21.18. Di semifinal Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, berhasil lolos ke final. Usai mengalahkan sesama wakil Indonesia, Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, dengan skor 16.21, 23.21 dan 21.18. Di semifinal Ganda Campuran, pasangan Indonesia, Marwan Faza, Jessica Mayaris Mawardani, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Tanupat Viriangkura, Alisa Sabniti, dengan skor 19.21, 25.23 dan 21.9. Dan Werapat Pak Jarung, Ornika Jongsaton Parn dari Thailand, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Roy King Yap, Valeri Sio, dengan skor 23.21 dan 21.16. Selanjutnya di partai keempat kort 1, Esther Nurumitri Wardoyo, akan melawan pemain Thailand, Lalindrat Haiwan. Sementara itu, di partai keempat kort 2, Felisa Kristina, Bernadin Anindia Wardana, akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Rydia Aulia Fattasha, Kelly Larissa. Di partai kelima kort 1, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Malaysia, Becun Meng, Goh Bonze. Dan di partai terakhir kort 1, Beri Ang Riawan, Rian Agung Saputro, akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo.